Intro Shalom puji Tuhan Bapak Ibu Saya berdoa kita tetap kuat, sehat dan selalu bersemangat Katakanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang menguatkan, meneguhkan, menghibur Karena yang terbaik Tuhan sudah berikan kepada kita lewat Yesus Kristus anaknya Di dalam Wahyu fasal 3 ad yang ke-11, disini dikatakan seperti ini Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak ada seorang pun mengambil padamu Jadi Tuhan berpesan kepada jemaah Tuhan Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu Jadi mahkota-mahkota ini bisa diambil oleh orang lain Mahkota-mahkota ini bisa hilang dalam kehidupan kita Makanya pegang apa yang ada padamu, tidak ada seorang pun, disini dikatakan barang siapa yang menang Karena itu kita perlu tetap memegang teguh, kita perlu tetap setia Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu Jadi saya berharap kita berjaga-jaga selalu, konsisten, setia, supaya apa yang telah Tuhan janjikan itu tidak akan pernah bisa hilang dan diambil Karena adalah mungkin untuk kita bisa kehilangan mahkota kemenangan yang diberikan kepada kita untuk orang lain Contoh misalnya peristiwa Yaakub, Yaakub itu bukan dia yang seharusnya menerima hak keselungan Tetapi adalah Esau, sama seperti Matias yang seharusnya menjadi milik Yudas Yudas tidak dapatkan itu, diambil mahkotanya, hadiahnya yang harusnya untuk Yudas diberikan kepada Matias diundi Makanya coba lihat beberapa ayat firman Tuhan dalam kitab kejadian, pasal 25 ayat 33 Kata Yaakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yaakub dan dijualnya lah hak keselungan kepadanya Jadi hak itu sebenarnya bukan untuk Yaakub, tapi untuk Esau sebagai haknya sebagai anak keselungan Tetapi hak keselungannya hilang, diambil, dijual oleh Esau karena hanya masalah kacang merah Jadi pegang apa yang ada pada kita, supaya jangan ada satu orang pun mengambil mahkota kemenangan Yang sudah kita dapati, miliki, dijanjikan oleh Tuhan Jadi jangan biarkan apapun menggagalkan kita Dalam kitab kejadian 27 ayat 35-37 Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu Kata Esau, bukankah tepat namanya Yaakub karena ia telah dua kali menipu aku Hak keselunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku Lalu katanya, apakah bapak tidak mempunyai berkat lain padaku? Lalu Isakub menjawab Esau Katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia, menjadi Tuhan di atas engkau dan segala saudaranya Telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya Dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku Jadi kita lihat, bapak ibu apa yang menjadi bagiannya Esau terambil oleh Yaakub Dimulai karena Esau tidak menghargai apa yang menjadi milik dia Jadi karena itu hargailah mahkota-mahkota yang Tuhan sudah berikan dan janjikan kepada kita Sama seperti Judas dalam kisah Rasul 1 ayat 20-21 Sebab ada tertulis dalam kitab Masmur Biarlah perkemahannya menjadi sunyi Dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya Dan biarlah jabatannya diambil orang lain Jadi harus ditambahkan kepada kami Seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami Selamat Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami Dan haknya Judas diambil oleh Matias Matias yang mendapatkan hak itu Nah karena itu bapak ibu kita perlu berpegang Memegang teguh apa yang sudah menjadi milik kita Yang berikutnya adalah mahkota kesetiaan Jadi tadi kita belajar mahkota kemenangan Sekarang adalah mahkota kesetiaan Jadi jangan takut dalam wahyu 6 ayat 9 Jangan takut akan hal-hal yang akan menyebabkan engkau menderita Apa yang Tuhan katakan kepada gereja di Semirna Untuk mereka tidak perlu takut terhadap iblis Yang memasukkan penderitaan atau neraka Memasukkan mereka ke dalam penjara Hingga kamu tercobain Dan engkau akan menderita annyaya Sengsara Jadi Tuhan berkata setialah sampai mati Maka aku akan memakotai engkau Jadi mereka yang tidak memiliki kehormatan tinggi Untuk memberi kehidupan mereka sebagai seorang martir Akan menerima mahkota ini Mereka yang memiliki kehormatan tinggi Yang telah memberi hidupnya sebagai seorang sahid Dia akan menerima mahkota Dalam wahyu fasal 6 ayat 9 Seorang martir adalah seorang yang telah meningkat Oleh karena firman Allah Dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki Saya coba bacakan dalam wahyu 6 Ayat yang ke 9 sampai ke 11 Dan ketika anak domba itu membuka metre yang ke 5 Aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh Oleh karena firman Allah Dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki Dan mereka berseru dengan suara nyaring Katanya berapa lama kau lagi ya penguasa yang kudus Dan benar kau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami Kepada mereka yang diam di bumi Dan kepada mereka masing-masing diberikan Sehelai jubah putih Dan kepada mereka dikatakan Bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang dibunuh Sama seperti mereka Kita melihat ada mahkota yang khusus Ada baju putih Ada mahkota untuk para sahit Yaitu mahkota kesetiaan mereka terhadap apa yang menjadi iman mereka Mereka pertahankan bahkan sampai mati Bapak Ibu Jadi seorang martir Dia akan menerima mahkota yang berbeda Jadi orang-orang yang mati sahit adalah orang-orang yang telah dipilih Ditetapkan Tuhan Tidak semua orang bisa mati sahit Makanya ketika orang-orang ini menjerit Tuhan berapa lama lagi kami dibalaskan Apa yang kami terima ini Tuhan berkata sampai bilangannya genap Berdoa lah saudara Supaya saudara dapat ditetapkan Tuhan sebagai orang-orang yang mati sahit Saya teringat ketika ada seorang yang ketika kejadian Di serbu satu sekolah di satu tempat di Jakarta Saudaraku ada satu orang yang sudah di lehernya sudah hampir putus pada waktu itu Ya dan dia sudah naik ke surga Lalu Tuhan berkata loh Kamu ngapain tugasmu belum selesai pulang kamu Dan ketika dia mendengar kata pulang Dia merasa sadar dan sudah tahu lehernya itu sudah hampir putus Darah mengalir dari lehernya Waktu itu mati lampu Dan orang sedang cari-cari Ya siapa lagi mayat yang masih ada Lalu dilihatnya saudara kita ini dia bergerak-gerak Karena dia merasa haus Saudara dia pikir ada air Lalu tangannya cari air Dan darahnya sendiri dia minum Dan karena dia bergerak Dibawa dilarikan ke rumah sakit Dan saudara tahu Akhirnya dia hidup sampai hari ini Dia tidak mati Dia tidak mati sahit Dia cuma menderita Jadi orang yang mati sahit itu Akan ada hadiah tersendiri Karena itu dalam masmur Pasal 89 ayat 20 dikatakan Telah kutaruh mahkota di atas kepala Seorang pahlawan Jadi biarlah kita menjadi Pahlawan-pahlawan di hari-hari ini Pahlawan kebenaran Pahlawan kesetiaan Keteladanan Dalam kepengeringan kita Kepada Tuhan Biarlah mahkota-mahkota yang kita pelajari ini Memotivasi kita Mendorong kita untuk tetap semangat Setia sampai akhir hidup kita Tuhan memberkati kita Shalom Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya